Halo Nexter, baru saja tersiar kabar yang menghebohkan bahwa mobil wakil presiden RI kehabisan bensin dan tengah diisi dengan jerrycan di tepi jalan, pihak istana Wapres langsung mengeluarkan statement. Kepala Kesekretariatan Wapres Muhammad Umar mengaku sudah mengetahui soal beredarnya video mobil VVIP RI2 yang tengah mengisi bahan bakar dari jerrycan di tepi jalan. Dia menyatakan mobil tersebut bukan kehabisan bahan bakar. Pengisian BBM dari jerrycan tersebut dilakukan karena tidak adanya SPBU yang memiliki BBM sesuai kriteria mobil tersebut. Kata Umar, ia menjelaskan dalam setiap rangkaian VVIP selalu disiapkan BBM cadangan dalam jerrycan di mobil teknisi. Saat diperlukan pengisian BBM dan tidak tersedia BBM yang sesuai spesifikasi, maka akan langsung diisikan BBM dari jerrycan tersebut. Ada pun mobil dinas yang terlihat tengah diisi BBM berfungsi sebagai kendaraan VVIP cadangan dalam rangkaian resmi dan peristiwa itu dilakukan saat Ma'ruf Amin atau Wakil Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi pada tanggal 8 Juli 2020 yang lalu. Demikian, JabarPublisher.com dan JPNX TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!